India dilaporkan telah memasok lebih dari 20 drone canggih UAV Hermes 900 Medium Altitude Long Endurance ke Israel. Drone tersebut diproduksi oleh manufaktur drone swasta pertama di India yang berlokasi di Hyper Abad, Adani Elbit Advanced System, India. Dilansir Tribunews.com pada Sabtu 10 Februari 2024. Perusahaan ini merupakan usaha patungan antara Adani Defense dan Aerospace India dan Elbit System Israel. Laporan NDTV, Kabereni dan Kabereni menyatakan perusahaan yang berbasis di Hyper Abad telah menjadi entitas pertama di luar Israel yang memproduksi Hermes 900. Menurut outlet Sephard Media, pasukan drone Hermes 900 ini menggarisbawahi upaya kolaboratif antara kedua negara melakukan teknologi pertahanan. Adapun dilaporkan bahwa Hermes 900 merupakan kendaraan udara tak berawat atau UAV yang canggih saat ini aktif digunakan dalam konflik sengit Israel-Hamas. Israel menggunakan drone ini untuk menggempur Hamas yang menggunakan taktik hit and run. UAV ini dilengkapi dengan sensor berkinerja tinggi, telah terbukti berperan penting dalam deteksi target darat atau maritim dalam rentang spektral yang luas dan mampu melakukan serangan terhadap target darat. UAV dikirimkan lengkap dengan struktur aerokomposit karbon diproduksi di fasilitas Adani seluas 50 ribu kaki persegi di Haider Abad. Keputusan India untuk memasuk drone canggih Hermes 900 ke Israel ini dilaporkan karena didorong oleh tujuan strategis untuk meningkatkan pengawasan di sepanjang perbatasan utara. Sebagai informasi dalam konflik di Gaza, dikabarkan bahwa segera setelah kelompok perlawanan Palestina Hamas meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa. Pada Sabtu 7 Oktober 2023, Israel mulai membombardir jalur Gaza. Kematian warga Palestina di jalur Gaza mencapai 27.708 jiwa sejak Sabtu 7 Oktober 2023 hingga Rabu 7 Februari 2024. Sementara ada 1.147 kematian di wilayah Israel dan 375 kematian warga Palestina di tepi barat hingga selasa 30 Januari 2024. Israel memperkirakan masih ada kurang lebih 137 sandra yang ditahan Hamas di jalur Gaza setelah pertukaran 105 sandra dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.